Sebanyak 11 ribu warga mengikuti jalan sehat dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Sulawesi Selatan yang dipusatkan di lapangan Palantikang, Maros, Minggu, 1 September 2024. Kepala BKKBN Maros, Andi Zulkifliriswan Akbar mengatakan peserta berasal dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Rute jalan santai ini dimulai di lapangan Palantikang, melalui jalan Asoka, jalan Nasrun Amrullah, Polsek Turikale dan Finis di lapangan Palantikang Maros. Untuk Kabupaten Kota Sesulawesi Selatan kurang lebih 1.600 orang, 6.500 itu dari Kabupaten Maros dan sisanya dari perangkat daerah OPD Sesulawesi Selatan dan BKKBN Profesi Sesulawesi Selatan. Ada juga yang umum ya Pak? Kami buka umum itu kalau Maros itu sekitar 6.500 peserta. Selain jalan santai Pak apa saja rangkaian? Rangkaian kegiatan harganas ini pertama itu ada porsenik untuk para penyulus Sesulawesi Selatan, ada pameran IPPKA, ada malam penghargaan yang akan dilaksanakan sebentar malam dan hari puncaknya besok itu insyaulah akan dihadiri oleh perwakilan dari BKKBN RI. Pak untuk rutanya sendiri Pak? Pak rute jalan santainya ini? Ini kita ambil di start di kantor Bupati Maros, laporan pelantikan, ke belakang, putar ke polsek, baru putar ke depan kantor Bupati. Kita berapa kilometer? Satu setengah kilometer. Hadiahnya sendiri? Hadiah yang kami siapkan ada dari sponsor BKKBN Profesi Selawesi Selatan, dua umroh, satu motor, sepeda listrik tiga. Kami di Kabupaten Maros menyiapkan hadiah dari sponsor kami, satu umroh, sepeda listriknya dua, ditambah televisi ada empat, dan hadiah-hadiah hiburan lainnya. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.